Oke, perkenalkan nama saya Sudi Sudiadi. Saya seorang sales master di Atomi. Jadi saya pada pagi hari ini, bukan pagi ya, siang ya, saya ingin, ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak kepada perusahaan Atomi Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya kembali untuk bisa menjelaskan mengenai company introduction. Saya yakin di sini Bapak Ibu semua juga tentunya sudah paham apa itu Atomi. Atau apakah di sini ada yang masih baru pertama kali mendengar Atomi? Ini luar biasa. Jadi sebetulnya ya, success academy yang kita adakan pada hari ini itu bukan terbatas untuk para member saja. Jadi lain kali di success academy yang ketiga kita harus mengajak lebih banyak orang lagi ke sini. Tapi sebelumnya, tentunya kan kita juga harus tahu, ya, sebisa mungkin orang yang kita ajak ke sini itu sudah tahu apa itu Atomi. Ya, Atomi adalah produk kecantikan. Atomi adalah produk skincare. Atomi adalah supplement. Itu kan beragam. Tapi Atomi itu sendiri ya, pengenalan Atomi itu, itu terdiri dari empat hal. Empat hal harus kita kuasai, baru kita bisa fasi dalam mengembangkan bisnis. Saya ingat waktu pertama kali, teman saya menawarkan Atomi kepada saya. Terus terang saya lihat produknya bagus Atomi. Ya udah, odolnya saya pakai ya. Terus dia kasih skincare kepada saya. Ya udah lah, karena gratis saya pakai. Saya pakai, tapi enggak ada interest. Suruh jalanin bisnisnya, dia ceritanya MLM. Padahal waktu itu, saya juga kurang begitu suka MLM. Ada enggak di sini yang merasakan seperti saya? Enggak suka tentang MLM. Padahal saya pekerjaannya adalah konsultan untuk MLM. Tapi untuk perusahaan. Jadi saya enggak menanganin retail begini, males. Suruh masuk MLM itu males. Karena apa? Cenderung tipu-tipu satu MLM. Cenderung harganya mahal, kualitasnya enggak bagus. Itu yang membuat saya sungkan untuk bergabung dengan perusahaan MLM manapun. Kemudian teman saya ini, dia terus berusaha. Kemudian dia mengajak upline-nya. Upline-nya yang udah Sharon Rossmaster tunjukin kepada saya, wah income gue ada 300 juta. Tapi saya lihat penampilannya, ini orang terlalu pintar bicara. Saking terlalu pintar bicara, saya enggak percaya. Makanya sebetulnya aneh ya. Kalau orang terlalu pintar bicara, mungkin kita bisa enggak percaya. Ya karena apa? Kita harus bermain dari hati. Gagal. Yang ketiga kali, dia datang kali ini bawa upline yang lain lagi. Wah, kali ini saya mau lihat apa lagi. Karena waktu dia datang untuk ketiga kali, waktu itu Atomi Indonesia pendaftarannya akan segera dibuka. Jadi dia bawa lagi. Saya mau lihat lagi, apalagi yang mau mainkan jurusnya lagi. Ternyata kali ini dia bawa upline-nya seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, punya lima orang anak, wanita desa, yang dulu kulitnya hitam, sekarang kinclong kayak orang Korea. Terus, dia bilang sama saya, saya sekarang income-nya itu udah 30 ribu ringgit. Wow, lumayan. Saya bilang. Terus saya lihat, masa ibu-ibu begini, dia bisa, saya enggak bisa. Nah, itu adalah salah satu alasan saya, mengapa saya bergabung dengan bisnis Atomi. Karena kalau orang cuma cerita produk, oke produk bagus, bagus saya beli, nanti kalau habis saya beli lagi. Tapi saya enggak mau jalanin. Oke, satu. Kedua, kalau dia cerita marketing plan terlalu pintar, saya pun enggak percaya gitu loh. Yaudah lah, bagus lah. Tapi apa sih, mana ada MLM yang tidak mengaku penghasilannya gede. Semua juga gede kan? Nah, itu juga bikin kita tidak percaya. Yang ketiga, kali ini pakai ketulusan hati. Masuk pula. Akhirnya masuk pada saat itu, malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya merenung, wah masa dia bisa, saya enggak bisa. Yaudah, saya bertekad untuk ikut join Atomi. Padahal saya tahunya sudah hampir setahun. Jadi, saya termasuk yang agak telat, karena telat mikir. Jadi, hal ini yang menarik, itu adalah yang melandasi motivasi saya, mengapa saya bergabung dengan Atomi. Kemudian, saya menggali terus, karena kan saya juga rajin menulis, selain saya rajin menulis status di Facebook, saya juga penulis di majalah multi-level dan bisnis sejak tahun 2013. Jadi, kalau bagi beberapa follower saya di Facebook, bisa melihat aktivitas saya. Jadi, saya banyak menulis untuk Atomi sekarang. Jadi, saya menggali apa sebetulnya cara yang paling sederhana untuk menjelaskan apa itu Atomi. Karena apa? Kalau kita jelasin terlalu panjang lebar, orang di sini enggak mau dengar. tipikal orang di Indonesia adalah ngomong you harus cepat. Cepat mengerti. Bukan bicara cepat, tapi enggak ngerti. Harus cepat dimengerti oleh audiens. Kalau kita pintar bicara saja, itu kurang. Pintar produk saja, itu kurang. Kita harus memahamin ada empat faktor yang diperlukan jika kita ingin menjelaskan Atomi dan membuat orang itu menjadi seorang leader. Karena untuk naik peringkat, kalau cuma sales master kecil, kita bicara kecil, tidak perlu leader, sendiri bisa. Tapi diamond ke atas, you harus punya leader. Minimal dua kiri, dua kanan. Itu penting. Jadi kita harus bisa memahamin caranya, cara menjelaskan yang efektif. Tetapi, sebelum kita bisa menjelaskan kepada orang lain, sebelum kita maju ke medan perang, kita kan harus dibekali dulu teknik berperang. Senjatanya, amunisinya, cara menembaknya, agar efektif. Jangan nanti kita sudah susah payah membuat janji dengan orang, jika ditanya apa itu Atomi secara mendalam, kita bilang, tunggu, tunggu, saya call upline saya. Upline saya kebetulan dari Korea. Saya call, kagak ngerti bahasanya. Ribet jelasinnya. Kira-kira orang itu jadi masuk enggak? Kadang-kadang suka terjadi yang seperti itu. Kita harus pahamin bahwasannya kursi yang masing-masing diduk-duki oleh bapak, ibu semua itu harus memiliki empat kaki. Betul ya. Meja harus punya empat kaki juga ya. Kalau dia enggak ada empat kaki, fondasinya dia tidak akan seimbang. Tinggal bagaimana kita nantinya yang memanfaatkan hal ini untuk kesuksesan kita di Atomi. Poin pertama, pilar pertama di Atomi yaitu perusahaan. Ini adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Seperti yang tadi kita lihat slide-nya. Slide perusahaan Atomi. Perusahaan Atomi ini adalah sebuah perusahaan yang besar. Berdiri pada tahun 2009 di Korea. Sampai hari ini sudah menyebar di lebih dari 14 negara. Dan kemudian akan menyusul China, India, Vietnam, dan yang lain-lainnya. Ini market besar sekali dan ini perusahaan besar sekali. Ditambah CEO kita adalah Mr. Pak Hanggil. Beliau adalah seorang entrepreneur yang sangat luar biasa. Baik dalam segi kesuksesan bisnis, dia adalah juga seorang yang sangat murah hati, berbagi. Dan karena budaya Atomi itu adalah memang budaya berbagi dari filosofi dia. kalau saya secara pribadi, saya senang kalau mengikuti bos yang semacam begini. Tentunya kita tidak mau ikut bos yang pelit-pelit. Kalau bos yang pelit, kita sudah tidak ada harapan. Tapi di Atomi, bos kita ini berbagi jiwanya. Kita datang di hotel ini, coba, murah tidak? Murah apa murah? Murah. Jadi lain kali ajak orang lagi ke sini. Sekalian promosi. Pak Hanggil, beliau saking luar biasanya diliput di majalah Fortune. Majalah Fortune ini tidak sembarangan orang, itu bisa masuk majalah Fortune. Hari ini sudah jadi masuk majalah lokal bisa. Yang lokal, yang majalah bisnis Jakarta bisa. Majalah Fortune tidak bisa. Hepeng gua kurang banyak. Rekening gua kurang banyak. Mungkin kalau nanti saya sudah imperial selama berapa tahun mungkin sudah banyak, mungkin bisa naik Fortune. Tapi ujung-ujungnya Fortuner pula mobilnya. Jadi itu penting. Perusahaan adalah nomor satu. Karena banyak ya, kita di sini saya yakin bukan baru pertama kali, mungkin ada yang baru pertama kali main bisnis jaringan, tapi saya juga yakin banyak di sini teman-teman saya ini sudah kawakan bermain di bisnis MLM. Bisnis jaringan. Tetapi kebanyakan yang terjadi adalah kita susah payah merintis, merintis capek-capek 2-3 tahun, kita baru mulai dapat duit, perusahaannya itu selesai kita. Mau jadi apa kita? Jadi-jadian gitu ya. Jadi di Atomi begitu saya lihat perusahaannya bagus, perusahaannya besar, perusahaannya raksasa. Ini yang saya cari. Itu baru satu poin dari perusahaan. Kemudian poin kedua dari perusahaan adalah Atomi memiliki pabrik sendiri. Jadi Kormar. Yang punya saham di Atomi apa? Coba kita tes. Satu Kormar. Yang kedua apa? Kairi. Jadi dengan itu dia bisa menjamin bosannya harga produk akan terkontrol. Hal ini mengingatkan saya pada perusahaan saya sendiri. Saya juga pernah buat perusahaan multi-level marketing. Saya mengimport produk dari luar. Begitu kita disini sudah mulai cuan, sudah untung ya, cuan itu maksudnya untung. Sana naikin harga. Otomatis apa? Kita juga harus naikin harga. Sehingga market lama-lama jadi kecil. Sudah gitu badan pem mulai ketat. Akhirnya tutup. Selesai. Begini kisah sedihnya gitu loh. Jadi benar-benar ada ceritanya. Sudah pernah mengalami semua hal itu. Jadi perusahaan adalah faktor yang paling penting. Itu fondasi pertama. Jadi kalau perusahaan yang kecil yang mungkin ya ada yang nawarin juga oh saya punya perusahaan baru berdiri. Kita cek dulu. Baru berdiri belum tentu tahan lama. Kita harus pastikan you kuat gak? Terutama kuat di supply produk sebab perusahaan bisa menjamin ini bisnis bisa bertahan lama gak? Karena Atomi kan bilang kepada kita bisnis ini bisa diwariskan. Tiga generasi. Benar ya? Bayangkan aja. Katakan 10 tahun udah tutup. Tiga generasi dari Hongkong gitu. Enggak mungkin terjadi. Kalau mau bisa diwariskan karena apa? Hampir semua perusahaan multi-level marketing mengklaim semuanya bisa diwariskan. tetapi kenyataannya adalah banyak yang tidak sampai 5 tahun tutup. Ada yang udah lebih dari 5 tahun tapi bosnya nakal. Cilaka juga kayak gitu. Jadi dapat banyak pengalaman jadi hari ini saya bisa sharing pengalaman saya kepada bapak ibu semuanya. Jadi Atomi memenuhi persyaratan. Persyaratan saya mengapa saya mau join bisnis Atomi. Itu baru satu. Terus kedua saya tanya lagi produknya ini cukup bagus enggak? Nah untuk tes bagusnya saya kan harus coba sendiri produknya. Benar enggak? Di sini ada yang belum coba produk? Sudah coba semuanya ya. Tapi kalau saya tanya lagi semua member Atomi apakah sudah mencoba produk? Yang di sini yang tercatat di jaringan belum tentu ya. karena apa? Mereka mau tunggu orang beli dulu baru dia beli. Banyak dapatkan masalah seperti ini. Banyak ya. Itu terjadi karena apa? Mereka itu bukan tipe seorang pengusaha. Kita di sini ada seorang entrepreneur. Untuk kita yakin mau menawarkan satu produk kepada orang lain satu hal yang kita lakukan pertama kali adalah kita pakai sendiri. Saya sendiri memakai absolut. saya pakai evening. Saya minum vitamin C. Saya gosok gigi pakai odol Atomi. Anak saya pun ikut-ikutan. Semuanya ikut-ikutan. Syampo pakai Atomi. Cuma satu yang tidak mungkin saya pakai yaitu lipstick. Kalau saya pakai lipstick bisa cilakak 12 saya. Jadi hampir semua produk Atomi saya pakai dan saya senang. senangnya kenapa? Efeknya terutama absolut di muka saya ada. Yang dulunya kata istri saya kusam sekarang katanya lebih ganteng. Wah lumayan ya. Lumayan. Ini istri yang uji ya kan? Lumayan. Itu yang kita harus alami sendiri. Terus waktu sebelum pakai odol gigi Atomi saya gosok gigi berdarah. Sekarang darahnya berkurang dikit. Lumayan. Ya artinya apa? Ada manfaat yang bisa kita dapatkan dari produk. Itu satu manfaat. Yang kedua adalah what check lagi? Harganya oke enggak? Wah ternyata harga Atomi ini luar biasa terjangkau. Kita enggak bicara murah ya. Karena kalau kita bicara murah produk Atomi ini bukan barang murahan. Atomi mengandung sistem absolute quality absolute price. Di mana kualitasnya haruslah yang terbaik. harga haruslah yang terendah. Tapi kalau kita mau compare compare kepada yang memiliki ingredient serupa. Ingredient maksudnya kandungannya serupa. Jangan kita bandingkan produk Atomi dengan produk A. Ini murah. Jauh lebih murah. Isinya apa? Ada propolis enggak misalnya katakan? Kalau propolis you cari ada yang lebih murah dari Atomi enggak? Jadi ini saya lakukan sendiri. Dan saya coba sendiri. Akhirnya apa? Timbul keyakinan yang kuat pada diri saya sehingga saya lebih fokus lebih serius dalam menjalankan bisnis Atomi. Itu baru nomor dua. Masih kurang. Dua aja enggak cukup. Karena kalau meja kita hanya punya dua itu enggak seimbang. Orang memang harus punya dua kaki aja. Jangan lebih empat ya. Kalau orang empat repot. Tapi nanti kalau masalah orang hanya punya dua kaki itu ada di marketing plan. Nah yang ketiga adalah kita masuk ke marketing plan. Marketing plan ini Atomi ini menarik enggak? Menarik atau menarik? Menarik ya? Serius ya? Muda atau muda? Tapi kok banyak yang bilang susah ya? Kemarin saya lihat di Facebook pada banyak yang mengeluh. Susah katanya. Ayo jujur aja. Susah atau muda? Susah-susah gampang. Saya enggak bilang Atomi marketing plan-nya ini mudah. Tapi juga tidak susah. Kalau saya yang sudah biasa main bisnis MLM terutama yang matahari yang model matahari itu breakaway ya. Dimana saya boleh buka cabang sebanyak mungkin. Jika saya harus naik diamond saya harus buka enam. Enam kaki. Nah itu susah. Tapi dulu sudah pernah saya jalanin. Begitu saya ketemu Atomi oh gampang cuman dua. Dua. Ya kan? Tapi dua ini juga banyak orang mengeluh susah. Mengeluh susahnya apa? Karena dia tidak paham. Ada banyak orang yang menunggu. Upline-nya lempar. Ya? Ada enggak di sini yang seperti begini? Kalau enggak dilempar di kirinya kanannya enggak mau gerak? Ada. Seperti ini. Nah ini yang perlu kita ketahui di Atomi mindset itu penting sekali. Kita jangan beranggapan bisnis Atomi itu adalah bisnis untuk upline kita. Melainkan adalah bisnis ini adalah untuk kita sendiri. Jika hari ini saya berpikiran wah saya enak ya upline saya di Malaysia kongkang-kongkang gitu ya. Saya kerja untuk dia ya. Hari ini saya pasti tidak akan jalan. Hari ini saya tidak akan bisa berbicara di podium ini. Kenapa? Karena saya menganggap Atomi ini adalah bisnis saya sendiri. Orangnya saya cari sendiri. Upline mau kasih syukur Alhamdulillah. Enggak kasih enggak apa-apa gue cari sendiri. Ini mindset yang harus ditanamkan dulu di sini. Karena apa? Atomi marketing plan-nya ini revolusionel. Dia tidak mengenal yang namanya tutup poin bulanan. masalah apa? Coba kalau kita bergabung pada suatu perusahaan MLM masalahnya apa umumnya? Tupo. Wah bukan tutup poin lagi Tupo. Tupo adalah kata-kata yang menakutkan. Di Atomi kita bisa pakai itu untuk sebagai kelebihan kita dalam menjelaskan Atomi. Tanpa tutup poin. Dia tiap orang hanya membangun dua jaringan. Bayangkan kalau kaki kita hanya satu bisa berdiri lurus enggak? bisa enggak lama jatuh lagi dan enggak akan ada income. Tetapi karena kaki kita dua Atomi mengambil konsep itu dua. Dua baru dapat uang. Dua baru dapat income. Dan itu adalah adil. Ya tentunya kita mau cari bisnis yang adil dong. Kalau bisnisnya hanya memanfaatkan downline dan downline tahu kita dimanfaatkan upline kira-kira dia mau melakukannya enggak? pasti tidak akan mau. Itu yang harus kita pahamin. Udah gitu apa? Atomi suatu ketika semuanya yang disini bagi yang serius ya kalau enggak serius enggak akan nyampe-nyampe bagi yang serius menjalankan Atomi sesuai sistem percayalah pasti akan nyampe di imperial dan disitulah mentoknya. semua orang pasti akan bertemu disana bagi yang udah imperial saya mau naik lagi kata mister pak sorry ya boy ya enggak bisa kasih yang lain dong kalau lulu aja gimana inilah perbedaan Atomi dengan bisnis MLM yang lain kalau yang lain enggak upline aja jadi raja kita kapan aja kita dukung dia enggak enak di Atomi semuanya bisa jadi imperial pairing kita dibatasi sampai berapa coba 50 juta oke kita tes yang pertama dari 7 tingkatan kita sebut misalnya untuk dapat bonus pairing kita harus pairingnya berapa 300 kemudian level kedua berapa 700 level ketiga berapa 1,5 level keempat berapa 2,4 juta PV level kelima berapa 6 juta level ke enam berapa 20 juta dan yang terakhir yang ketujuh adalah 50 juta PV stop imperial sudah mencapai lebih dari 50 juta sorry kasih yang lain bonusnya kasih yang lain oh tapi ada pertanyaan juga begini wah marketing plan Atomi itu tidak adil ya kok banyak flash ya banyak yang hangus ya ada banyak terjadi komplain disini ya karena dulu saya juga komplain begini terus saya cari lagi oke memang dia ada sistem hangus ya tapi jangan lupa dia juga ada sistem you gak usah ngapa-ngapain you pun dapat point PV katakan hari ini sudi ya sudi punya 100 generasi ke bawah orang ke 100 dia belanja 300 PV 300 ribu PV kira-kira saya dapat gak dapat ya 99 orang dapat semua kan upline saya yang gak terhingga itu dapat gak dapat semuanya adil gak ya kalau mau komplain flash berarti komplainnya itu juga fair dong ya jadi bagi yang suka komplain cara jawabnya adalah itu ya you gak usah ngapa-ngapain you dapat point PV bayangkan kiri-kanan kamu ya punya 300 ribu PV setiap harinya kira-kira income you berapa 850 ribu per hari betul ya 350 apa ya 300 ribu PV ya kali katakan 20 kali aja lah berapa coba ya 17 juta lumayan lumayan apa lumayan kira-kira kalau udah capai itu capai gak auto sales master jadi total bonusnya berapa auto sales master minimum 23 juta lumayan kan lebih tinggi dari gaji manager ya ngapain ulama kerja susah payah gitu loh fokus di atomi tapi bukan berarti langsung tinggalkan pekerjanya saat ini juga ya jangan pulang dari sini langsung berhenti kerja ya sudi gak tanggung jawab ya ya karena itu berbahaya sekali saya juga sering bicara kepada tim saya ataupun dimanapun saya berbicara kalian kerja tetap kerja ya bisnis tetap bisnis tapi saya yakin pada saat kalian sudah mencapai posisi auto sales master minimal saya suruh jangan fokus pun kalian gak mau eh udahlah jangan fokus udah-udah gak jadi enak aja gue udah dapat duit lo suruh berhenti pasti kita juga akan berpikiran seperti itu gak mungkin jadi mulai saat ini jangan suruh apa ya tim kita ya fokus fokus yang ada adalah yang terjadi biasanya disuruh fokus jadi muntaber muntaber apa mundur tanpa berita itu yang umumnya terjadi jadi kita jangan kita pakai trik berbicara ya justru disinilah pelatihan semacam itu kita dapat ya saya sudah mengalami banyak di lapangan jadi kebetulan kalau apa ya downline saya ada masalah terus tim ada masalah ya saya bisa menjawabnya karena saya ada memiliki pengalaman-pengalaman di lapangan yang seperti itu jadi kita sebisa mungkin ya kita memang harus terjun ke lapangan membantu anggota tim kita ya itu kalau di luar masing-masing jaga tim masing-masing tetapi disini kita adalah satu ya keluarga besar atomi ya beri tepuk tangan untuk kita semua ya jadi terus saya melihat wah kalau auto sales master bisa dapat sekitar 23-25 juta terus kalau diamond wah kalau auto bisa kurang lebih 40-an 50-an wah bagi saya ini menarik karena saya melihat bisnis atomi adalah bisnis untuk jangka panjang bisnisnya ini benar-benar bisa diwariskan karena saya sudah banyak mendengar dan membaca kisah-kisah seperti itu di atomi dan saya lihat ini perusahaannya luar biasa marketing plan yang seperti ini sangat luar biasa karena ini adalah kombinasi dari visi seorang Mr. Pak Hanggil nah perusahaan yang seperti ini ya itu seperti komet seperti komet Hali yang 70-an tahun datang sekali ya seperti itu makanya kesempatan ini ya kita semua yang ada di sini ini mengambil keputusan untuk menjalankan bisnis atomi itu sudah sangat benar sekali karena kita mau nunggu kesempatan seperti itu katakan ya yang tadinya tidak bergabung terus dia mau join 3 tahun kemudian kira-kira terlambat tidak terlambat walaupun sebetulnya semuanya sampai ke ujung tapi marketnya sudah makin sepi sudah makin sulit kalau kita mulai sekarang dan terus bertahan bertahan dan terus bertahan akan menjadi pemenang dan semua akan menjadi imperial di kemudian hari tepuk tangan itu baru 3 hal yang membuat saya tertarik kepada bisnis atomi terus yang keempat apa saya bertanya lagi ada sistemnya enggak ada support sistemnya enggak karena berdasarkan pengalaman saya bermain di bisnis jaringan operational costnya itu besar sekali betul bagi yang sudah biasa bermain kita kadang-kadang kita harus patungan sesama leader sewa hotel terus harus ambil tempat macam-macam semuanya nah atomi sudah menyediakan untuk kita dengan support sistemnya support sistemnya seperti apa coba yang pertama atomi menyediakan education center di berbagai titik di seluruh Indonesia itu kan memudahkan kita kita bayangkan saya contohnya saya ada downline di Manado dia kesana ongkos kirim itu terus terang mahal sekali kirim se kilo itu bisa sampai 100 ribu enggak tahu kapan nyampe kalau kita kirim lesmi kirim lewat angkutan lain itu saja sudah sekitar 50an ribu per kilo bayangkan odol gigi kita berapa berat kan kirim sampai sana itu berat di ongkos bayangkan kalau hari ini tidak punya center ya kita enggak punya center di sana bagaimana mungkin bisnis ini bisa berjalan tapi apakah setiap tim di sini bisa punya center di berbagai kota mungkin tidak mungkin sudah pasti tidak mungkin oleh karena itu kita butuh sinergi perusahaan atomi sudah melihat ini semua dia tahu ini akan menjadi masalah kalau tidak ditanganin makanya perusahaan atomi meluncurkan program yang namanya education center yang berfungsi sebagai satu tempat distribusi barang tanpa ongkir enak ini begitu tanpa ongkir orang senang untuk join atomi orang senang jadi itu kedua adalah tempat kita mendapatkan informasi mengenai produk mengenai marketing plan dan mengenai bagaimana caranya kita naik peringkat itu semua bisa didapatkan di center yang menjadi masalah adalah ternyata tidak semua pemilik center menguasai hal ini karena kurangnya apa kurangnya latihan kurangnya ikut seminar kurangnya pelatihan jadi yang perlu kita tingkatkan adalah apalagi kita harus tingkatkan lebih banyak training pelatihan di setiap center ini mungkin adalah tugas dari perusahaan atomi untuk kita itu baru satu education center nah yang kedua adalah dari education center kita itu fungsinya adalah ini saring bersinergi dari education center kita akan memberikan informasi mengenai produk marketing plan selanjutnya kita akan membawa member-member tersebut untuk datang menghadiri seminar di ODS one day seminar fungsinya itu jadi ini saling bersinergi dari namanya itu education center kemudian membawa orang ke one day seminar di one day seminar yang didapatkan apa didapatkan ada informasi mengenai perusahaan produk marketing plan testimoni testimoni adalah salah satu pilar kunci dalam bisnis pemasaran jaringan nah kemudian dia bisa dapatkan apa lagi bisa mendapatkan suasana oh ternyata bisnis MLM apa bisnis jaringan itu seperti ini dan ternyata tidak menakutkan kalau di atomi kalau di tempat lain saya gak tahu ya kalau di atomi menakutkan gak kayak happy semua ya karena dapat hadiah ya ya dapat hadiah dapat makan itu pasti happy jadi kita di atomi ini happy sekali nah kemudian sesudah ODS ODS itu adalah langkah untuk membawa kita menuju sukses akademi seperti yang kita lakukan pada hari ini ini adalah yang kedua yang pertama mungkin dulunya karena berbarengan dengan grand launching mungkin itu belum begitu maksimal ya tapi saya yakin yang kedua ini akan jauh lebih maksimal bagi setiap orang yang ingin belajar ya belajar bagaimana untuk meningkatkan bisnisnya di atomi ya itu penting jadi lain kali begitu kita keluar dari sini ya ini kita seperti kita mendapatkan diri kita di charge kembali handphone secanggih apapun katakan iPhone X kalau tidak pernah di charger kira-kira bisa hidup atau apapun handphone berbentuk handphone kalau TV jangan bilang kalau TV pasti nyala terus kalau handphone tidak di charge secanggih apapun handphonenya dia pasti tidak akan bisa digunakan ya sama juga manusia itu seperti begini ya manusia itu kurang lebih seperti handphone harus di charge sekarang pertanyaannya mau charge-nya di mana ya di charge-nya di acara seperti ini one day seminar saksesakademi pelatihan-pelatihan seminar itu itu tempat kita nge-charge sama satu lagi rajin hubungi upline kita yang aktif ya disini kan kita punya upline banyak ya tapi kan tidak semuanya aktif jadi hubungilah upline kita yang aktif ya seperti itu jadi semua kunci itu sudah saya dapatkan di bisnis atomi ya yang pertama tadi apa coba kita ulangi lagi satu apa perusahaan yang kedua apa produk produk yang bagus dan harganya terendah terjangkau yang ketiga apa marketing plan yang keempat support system itu semua sudah disediakan nah sekarang faktor kelima adalah anda sendiri jadi kalau disini anda melakukan seperti ya sistem saya berani guarantee anda pasti berhasil saya berani guarantee ya karena saya sendiri sangat serius sekali disini karena kalau saya lihat bisnis ini kalau tidak bisa jalan saya pun tidak bersedia tapi karena saya melihat saya suatu ketika pasti akan jadi imperial makanya hari ini saya berjuang untuk kesana ya impian saya dapat ya mengenai nanti impian ada teman-teman kita yang akan menyampaikan mengenai live skenario ya jadi sebetulnya ini berseri ya bapak ibu akan bisa mendapatkan sharing manfaat sharing dari teman-teman kita yang lain lagi berhubung karena durasi saya harus akhiri presentasi saya pada siang hari ini terima kasih semuanya